Alois Berner memang gak memiliki reputasi besar seperti Adolf Hitler, Henrik Himmler, Joseph Goebel, atau bahkan Hermann Göring. Namun Berner tetap dikenal sebagai salah satu petinggi Nazi yang paling kejam. Berner merupakan otak dibalik deportasi ratusan ribu Yahudi di Perancis, Austria, dan Slovakia ke kem konsentrasi Auschwitz. Gak cuman itu, Berner juga memiliki kepribadian sadis dan gemar menyiksa sejumlah warga Yahudi yang ditahan oleh Nazi. Meski memiliki rekam jejak kejahatan yang cukup panjang, Berner menjadi salah satu petinggi Nazi yang berhasil lolos dari tangkapan pasukan Uni Soviet maupun tentara sekutu. Hingga akhir hayatnya, Berner gak pernah menjalani konsekuensi atas berbagai kejahatan selama Perang Dunia Kedua tersebut. Hai manusia malam, gue Papa Chan, dan dalam misteri malam hari ini, kita akan membahas tentang Alois Berner. Seorang ex-komandan Nazi yang menjadi mentor diktator surya. Alois Berner lahir pada tanggal 8 April 1912 di Fas Austria-Hungaria. Sekarang udah jadi Rohrbarn Austria. Dia menjadi anggota partai Nazi semenjak menginjak umur 16 tahun. Dia pun menjadi salah satu anggota SA, pasukan paramiliter Nazi di era Republik Weimar. SA merupakan salah satu kendaraan yang digunakan oleh Adolf Hitler untuk mencuri hati warga Jerman di akhir dekade 1920-an. Setelah lebih dari satu dekade mengabdi bersama SA, Berner memutuskan untuk bergabung dengan satuan SS pada tahun 1938. Dan bersama satuan itu, Berner mendapat penugasan untuk mengatur deportasi warga Yahudi di Austria dan sekitarnya ke berbagai kamp konsentrasi. Di tahun 1941, Berner mendeportasi ribuan warga Yahudi di Austria. Dua tahun setelahnya, dia ditugaskan untuk membersihkan warga Yahudi dari wilayah semenanjung Balkan hingga Yunani. Setelah melakukan tugasnya di kawasan Balkan, Berner ditugaskan ke Perancis. Dia langsung menjadi kepala deportasi Yahudi di negeri Menara Eiffel dan ikut turun langsung dalam penanganan para tahanan di kamp konsentrasi Drensi. Namun, tugas Berner di Drensi tidaklah lama. Dia dipindahkan ke bagian selatan Perancis. Ketika itu, bagian selatan Perancis dikuasai oleh tentara fasis Italia. Namun, Italia langsung bersekutu dengan Amerika Serikat dan Inggris setelah Benito Mussolini kehilangan kekuasaannya. Di Perancis Selatan, Berner mulai menunjukkan sifat kejinya. Dia mendirikan markas di kota Nis dan kerap melakukan penyiksaan kepada warga Yahudi yang berhasil ditangkap oleh Nazi. Berner pun berhasil menjalankan tugasnya di Selatan Perancis dengan baik dan dipindahkan ke Slowakia pada tahun 1944. Akan tetapi, dia tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena Jerman berada di ambang kekalahan Perang Dunia Kedua. Akan tetapi, Berner berhasil mendeportasi belasan ribu Yahudi dari Slowakia ke Auschwitz. Tidak lama setelah Jerman mengakui kekalahannya di Perang Dunia Kedua, Alois Berner langsung menjadi buruan pasukan sekutu. Dia langsung bersembunyi di berbagai tempat sembari menghindari tangkapan pasukan sekutu. Berner sempat ditangkap oleh pasukan paramiliter di Republik Ceska. Namun, dia berhasil mengelabui para penangkapnya dan kembali bersembunyi. Pada tahun 1953, Berner diketahui berada di Perancis dan menggunakan nama samaran Georg Fischer. Kelihayan Berner membuatnya selalu beberapa langkah di depan orang-orang yang berambisi untuk menangkapnya. Meski belum berhasil ditangkap, Berner tetap dijatuhi dan diadili oleh pengadilan tinggi Perancis pada tahun 1953 dan 1954. Berner dinyatakan telah melakukan kejahatan perang dan mendapat hukuman mati di Absentia. Setelah mendapat vonis hukuman mati, Berner langsung meninggalkan Perancis dan mulai berkelana ke Timur Tengah. Ia pun sempat tinggal di Cairo, Mesir sebelum akhirnya memilih tinggal di Damascus, Surya. Selama tinggal di Damascus, Berner dikenal sebagai salah satu pemasok senjata kepada pasukan kemerdekaan Al-Jazir. Ia pun berhasil membangun hubungan baik dengan para petinggi Surya. Berner kemudian dijadikan penasihat pasukan intelijen Surya. Sebagai imbalannya, pemerintah Surya bersedia menjamin keselamatan Berner selama tinggal di Damascus. Walaupun berada di Timur Tengah, pasukan Israel yang masih gencar berburu Nazi kerap kesulitan untuk menangkap maupun membunuh Berner. Pasalnya, Berner mendapatkan pengawalan ketat dari Angkatan Bersenjata Surya. Badan intelijen Israel sempat melakukan beberapa upaya pembunuhan Berner. Akan tetapi, Berner selalu berhasil lolos dari jurang maut meskipun sempat mengalami beberapa luka serius. Pada tahun 1985, nama Berner kembali mencuat. Dia menerima ajakan wawancara wartawan dari majalah bunte di Damascus. Dalam wawancara tersebut, Berner mengaku sama sekali tidak menyesali perbuatannya selama Perang Dunia Kedua. Gak cuma itu, Berner yang ketika itu berusia 73 tahun juga tidak mau menganggap Yahudi sebagai bagian dari umat manusia. Berner beranggapan kalau kaum Yahudi merupakan sumber permasalahan di seluruh dunia dan harus dibasmi demi kebaikan seluruh umat manusia. Alois Berner menghabiskan sisa hidupnya di Damascus. Akan tetapi, nasibnya di era 1990-an hingga 2000-an tidak banyak diketahui. Pasalnya, Surya menjadi negara yang cukup tertutup semenjak dikuasai Bazar Al-Assad. Akan tetapi, Berner dilaporkan telah mewariskan ilmu-ilmu penyiksaannya kepada para tentara serta anggota Badan Intelijen Surya. Menurut laporan sejumlah media timur tengah, para tentara Surya menggunakan metode penyiksaan serupa dengan Berner selama Perang Saudara Surya. Pada tahun 2017, salah satu majalah Perancis melaporkan bahwa Berner telah tutup usia di tahun 2001. Laporan tersebut mereka dapatkan setelah melakukan investigasi serta wawancara mendalam dengan tiga orang mantan bodyguard Berner. Dalam laporan tersebut, disebutkan kalau Berner sudah menjadi tahanan rumah Surya semenjak pertengahan tahun 1990-an. Akan tetapi, pemerintah Surya masih menggunakan jasa Berner untuk melatih tentara serta para anggota Badan Intelijen. Salah satu sumber laporan dari majalah tersebut juga mengatakan kalau Berner meninggal dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tutup usia di lantai dasar sebuah rumah di Damascus dan disebut sering menangis serta seringkali menolak makan. Setelah meninggal, Berner dikebumikan di pemakaman Al-Afif, Damascus. Proses pemakaman Berner dilakukan secara rahasia dan jasadnya dikebumikan di makam tanpa tanda yang hingga saat ini tidak diketahui letak pastinya. Terima kasih telah menonton!